Rekernas Mei mendatang sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi hubungan pribadi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak ada masalah. Saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini, ini kecenderungan ya, kecenderungan. Bisa salah, bisa juga benar. Dan kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi, saya kira ibu dengan ibu Mega dan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenengaran. Kita juga harus pertimbangkan Pak Prabowo dan kolisi yang besar sekali. Mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal, lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi kolisi dan kesempatan. Bila PDIP yang memiliki 110 kursi dan PKS yang punya 53 kursi memutuskan tetap di oposisi, maka politik Indonesia tetap berada dalam sistem keberimbangan. Keputusan menjadi oposisi ini diapresiasi Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Karena pemerintah perlu kekuatan pengoreksi dan pengkritik kebijakan di parlemen. Meski presentasi oposisi sangat minoritas di 2024-2029. Ya itu secara yang bagus, jadi menuju ke kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditengahnya sendiri dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman, seperti saya katakan, politik memang satu masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Penegasan bergabungnya Nasdem dan sinyal PKB masuk ke gerbong Prabowo-Gibran membuat kekuatan Prabowo di parlemen menjadi mayoritas hingga 70 persen kursi. Presentasi ini lebih dari cukup untuk mengegolkan berbagai dukungan politik bagi agenda Prabowo selama 2024-2029. Termasuk diantaranya, makan siang gratis sebagai siswa sekolah dan infrastruktur di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru, Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV